Harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merangkak naik seperti jenis cabai rawit saat ini dijual Rp110.000 per kilogram, kek, dan cabai keriting dijual di angka Rp90.000 per kilo yang disebabkan pasokan di tingkat petani minim. Harga cabai sejak satu bulan terakhir terus merangkak naik, meski sempat turun selama beberapa hari namun minimnya stok membuat harga kembali naik. Sebelumnya cabai rawit sempat turun ke angka Rp80.000 per kilogram dan cabai keriting di angka Rp60.000 per kilogram, kata Kepala APTD dan Pedagang Pasar Induk Pasir Hayam Cianjur, Doni Wibowo di Cianjur Rabu. Ia mengatakan akibat tingginya harga cabai berdampak terhadap penjualan, sebagian besar pedagang terpaksa mengurangi belanja karena pemakaian berkurang. Ia memprediksi kenaikan harga akan terus terjadi terutama menjelang hari raya Idul Adha karena permintaan pasar akan naik. Masih minimnya hasil panen petani, membuat stok di tingkat agen dan distributor berkurang, kemungkinan stok akan kembali normal setelah masuknya musim kemarau. Perkiraan kami harga cabai tidak sampai melambung karena imbasnya ke penjualan, katanya. Pedagang cabai di Pasar Muka Ramayana, Cianjur, mengatakan sejak harga cabai merangkap naik, angka penjualan terus berkurang sehingga pedagang tidak berani menambah stok karena pembeli menyiasati pembelian dengan mencampur cabai segar dengan cabai kering. Penjualan berkurang karena pembeli mencampur cabai dengan yang kering, sehingga kami tidak berani menambah stok. Setiap harinya paling tinggi kami menjual 100 kg cabai berbagai jenis, sedangkan cabai kering cukup tinggi karena harganya Rp30.000 per kilogram, kata pedagang cabai Rohmah, 35. Sekian harga cabai untuk tanggal 23 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.